Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Manakala UMNO pula tidak boleh dianggap naga dalam politik negara ini. Dia berkata demikian, semasa menyampaikan ucapan dasar selaku Presiden Bersatu dalam Perhimpunan Agong Tahunan Parti itu di Menara PGRM di Kuala Lumpur hari ini. Mengulas selanjut, Muhyiddin berkata pencapaian Bersatu dan PN itu dilakar karena terdapat perubahan dalam sikap serta minda rakyat terhadap parti-parti politik. Rakyat, katanya, tidak lagi berfikiran statik atau jumut dalam menyokong sesebuah parti politik. Mereka menilai parti politik berasaskan nilai dan budaya yang dipegang oleh parti, para pemimpin parti dan ahli-ahli parti katanya. Jelas Muhyiddin, dia juga menjangkakan hayat UMNO kini berada hujung selepas parti itu memilih bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Malah Perdana Menteri ke-8 itu juga mendakwa proses kematian UMNO itu berlaku berpunca daripada sikap pemimpin tertinggi parti itu sendiri. Muhyiddin yang pernah menjadi timbalan Presiden UMNO sebelum dipecat pada Januari 2016 tidak menyebut secara jelas nama individu terbabit, namun dipercayai dia merujuk kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. UMNO di bawah individu ini bukan lagi mementingkan kuasa politik Melayu, tetapi menjadi alat untuk meneruskan kelangsungan kuasa PH. Terima kasih telah menonton!